Baik, masih bersama saya Niko Manggala. Di paket satu rahasia menguasai Microsoft ini, saya menyediakan sebuah video tutorial tentang penggunaan spelling and grammar. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Baik, disini saya sudah menyediakan teks bahasa Inggris ya. Teks disini sudah rapi. Nah, yang akan saya ajarkan kali ini adalah bagaimana membuat atau mengetik teks bahasa Inggris. Terkadang kita dalam membuat teks bahasa Inggris karena terlalu cepat mengetik, bahkan atau mungkin terlalu banyak yang ingin diketik, sehingga kita terkadang salah ketik. Jadi bagaimana cara mengantisipasi agar kata-katanya tidak salah? Kan hal ini kan bisa berdampak ini ya. Seandainya ini adalah tugas penelitian ataupun sesuatu yang sifatnya penting tentu akan merugikan kita. Maka, kali ini saya akan mengajarkan Anda tentang bagaimana penggunaan spelling and grammar untuk mengantisipasi hal itu. Pada Microsoft Word ini telah disediakan yang namanya spelling and grammar untuk mengecek apakah teks ini sudah benar sesuai dengan bahasa Inggris yang seharusnya. Jadi, nanti seandainya teks itu salah, kata itu salah, maka akan muncul garis merah seperti yang ditampilkan di sini. Ini akan muncul garis merah di bawahnya ya. Baik, kali ini kenapa ini salah? Karena kalidris ini adalah nama sebuah tempat ya. Jadi, tidak perlu untuk dipusingkan gitu. Jadi, untuk menggunakan spelling and grammar ini, pertama kali kita harus mengecek apakah spelling grammarnya sudah aktif. Caranya dengan menekan ALT PSP. Kita pilih paper ya, paper, print option. Lalu, kita pilih proving. Lalu, kita lihat di sini, apakah di sini sudah tercentang semua? Jika sudah, berarti spelling grammarnya sudah aktif. Namun, jika belum tercentang, maka kita harus mencentang yang terlebih dahulu. Lalu, kita klik OK. Nah, kita contohkan ya. Seandainya kita salah ketik misalnya. Misalnya, ini kita hapus uruk I-nya. Maka akan muncul garis merah di bawahnya. Anda perhatikan baik-baik. Akan muncul garis merah di bawahnya. Cara untuk merubahnya menjadi kata yang benar dapat dilakukan dengan klik kanan ya. Mengklik kanan. Lalu, kita pilih kata yang benar gitu. Apakah urbanization atau urbanization pakai S gitu. Tergantung ini ya, tergantung text-nya ya. Namun, di sini telah diberikan pilihan kata mana yang akan kita gunakan. Kedua-duanya ini benar gitu. Tergantung kebutuhan kita. Misalnya, kita klik ini, urbanization. Maka, garis merah di bawahnya akan berubah. Kemudian ini, sender links. Kita klik kanan. Kemudian kita klik ini, sender links. Seperti ini. Ini juga kita klik kanan. Sender links. Ini karena, ini tidak perlu kita rubah karena ini adalah nama ya. Jadi, tidak perlu kita rubah. Nama sebuah tempat. Jadi, kira-kira seperti itu penggunaan dari spelling and grammar ini. Spelling and grammar ini sangat membantu kita dalam membuat teks bahasa Inggris ya. Jadi, kita tidak perlu lagi khawatir jika teks yang kita ketik itu salah gitu. Baik, sekian dulu tutorial dari saya tentang penggunaan spelling and grammar. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih.